Terima kasih telah menonton 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 Dan Dan Terima kasih telah menonton 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 Mabani Terima kasih telah menonton Pekerjaan Terima kasih telah menonton Mabani 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 Nusiru Mabani 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 Mab Fi'ilmaldi secara bentuknya ada mabnun nilma'lum, bentuk aktif, dan mabnun nilma'juhul, bentuk pasif. Bisa dibedakan ya keduanya, artinya dari mabnun aktif, bentuk aktif, dan bentuk pasif. Sama dalam bahasa Indonesia seperti itu ya, menulis, ditulis. Itu kan menuliskan aktif ya, ditulis pasif. Membaca, dibacakan. Dibacakan. Saya membaca. Saya dibacakan. Bagaimana tasrifnya, bagaimana bentuknya sekarang ya? Bagaimana bentuk, atau tasrifnya. Perubahannya seperti apa ya? Fi'ilmaldi, tasrifnya adalah seperti ini. Kalau kemarin kita sudah lihat ya, untuk perubahannya, sirohnya, dan wazilnya. Nah sekarang langsung tidak saya tampakkan lagi, langsung kepada fi'ilnya saja ya. Misal, kata kerja dari kataba, menjadi, disini ada mufrod, musanna, dan jama' ya. Kemudian jins, jinsun itu adalah jenisnya mudhakar atau mu'anak. Kemudian terakhir ada domirnya, gaib, atau mukhatab, atau untuk dil mudhakali. Misalkan disitu kata kataba ya. Kataba boleh terfadol nanti antum yang sudah hafal ya. Ada juga yang mungkin pakai nada menghafalnya boleh. Ataupun pakai yang manual. Yang tidak ada nada juga gak apa-apa ya. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabena, katabata, katabatuma, katabatum, katabati, katabatuma, katabatum, katabati, katabatuma, katabatum. Katabatum, 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 kat Katabahnya tidak berubah. Tidak ada tambahan alifnya. Misalkan menjadi katif pun tidak. Tetapi hanya saja disandingkan dengan bomir. Disandingkan dengan bomir ke-14 tersebut. Misalkan disini ada mulai dari gaib kan. Katabah berarti dari huwa. Huwa ke samping tiga. Bawah lagi. Nah ini semua dikaitkan fi'il maldi. Diturunkan atau difaraikan. Diberikan keterangan atau diberikan tambahan. Disandingkan dengan bomir tersebut. Dari huwa sampai nahnu. Itulah dinamakan dengan tasribul farai. Tasrib farai atau tasrib perubahan yang dalam bentuk cabang bahasa. Kenapa? Karena dia berusaha untuk menggabungkan, menyandingkan. Setiap si rah dari tasrib, islahi. Menjadi ataupun disandingkan dengan bomir yang ke-14 doli tersebut. Baik. Ini contohnya ya. Jadi kalau kita lihat menggunakan faala berarti. Faala, faala, faala. Faala, faalata, faalata. Faalata, 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 faalata. Faalata, faalata, maa, faalatum. Faalati, faalata, maa, faalatum, faalata, faalata. mungkin saya nandanya beda ada yang pakai nada seperti itulah jadi banyak ragam cara untuk menghafalkan tasrif ini terkontrol nanti kalau mau nyoba dengan yang masing-masing pernah menghafalkan alamnya tasrif ya boleh nah disini contohnya adalah dari katakirnya kataba dari huwa kataba kata bat atau kalau masih agak susah diikutkan domirnya diikutkan domirnya dari huwa huwa kataba huma huma kataba hum katabu hiya katabat huma katabata hunna katabena anta katabata antuma katabat antum katabat anti katabati antuma katabat huma antunna katabat huma ana katabat huma nahnu katabena ya boleh seperti itu jadi untuk memudahkan barangkali tapi kalau sudah mumtaz insyaallah ya baik jadi disini ada lil mudhakar raib lil mudhakar ada baib lil mu'annas ya dikataba yang pertama ini untuk huwa humahum lil mudhakar berarti yang untuk lagi kemudian yang baris kedua adalah untuk lil mu'annas hiya humahun kemudian baris ketiga adalah untuk anta lil muhatab muzakar lil muhatabil muzakar atau lil muzakar muhatab ya untuk anta sampai antum baris keempat anti sampai antunna kemudian baris kelima yaitu untuk mutakalim ana dan nahnu lil muzakar wal mu'annas lil muzakar wal mu'annas jadi kata betul ya ana termasuk kata betul tapi kalau dua bagaimana ya dua ini tidak ada untuk orang pertama berarti saya dan kita termasuknya kalau dua berarti termasuk ujuk kepada diantara apa namanya kalau sudah dua orang untuk mendirikan sholat maka salah satunya sebagai imam nahnu jama'ah itu kan jama'ah itu nahnu boleh untuk dua nam taib ini ya ada yang mau mencoba silahkan untuk membaca dari wazan ini katabah atau dari fi'il mu'aldi katabah ini boleh dibaca atau langsung dengan kata kerja yang lainnya juga boleh terfadol 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 nasartum nasarti nasartuma nasartunna nasartun nasarna ya mudah mudah jadi nah suhi jadi harus kita tahu perbedaan antara tasrif tasrif alistilahhi atau tasrif ul-usul dengan tasrif ul-ugawi atau tasrif apa tadi farai ya tasrif farai jadi harus dibedakan jangan sampai nanti kembali ini seharusnya tasrif ul-ugawi atau tasrif farai malah menjadi tasrif istilahhi jadi harus diperhatikan perbedaannya ini perintahnya tadi pemanasan ya Pak Hakim sarif al-af'al al-atiyah sarif al-af'al al-atiyah sarif disini karena kita babnya adalah tasrif untuk farai maka kita disini maksudnya adalah untuk tasrif farainya kalau mencoba untuk tasrif istilahhi juga boleh tasrif juga boleh misalkan saya mau nyumpa sekalian dua-duanya tasrif usul atau tasrif istilahhi dan juga tasrif ul-ugawi itu malah lebih mantap mumtaz mumtaz maaf'al tefadwal man yujarif mana ustad tefadwal yusuf maaf'al tefadwal tefadwal jelasa ustad hayu tasrif min awal min awal oke jelas pungtas pungtas mau coba istilahnya Hmm jelas jelusu wazennya wazennya kali jelas saya jelisu julusan julusan jelisu majelusun 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 jelas 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 jahabah jahabah men jahabah minal akhwat mungkin men jahabah 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 jahabatah antar-antar dahabatah jahabatah jahabtum mah jahabtum 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 mah jahabtum mah jahabtum ya habna insyaallah Allahibarik fiqh fata ha akalif pada haram patah pata hapa tahu padahat sepeto hata patahna patah tepah doma patah tu mhat ahdi patah doma patah tunna patah tu Patahla Insyaallah Akala Bu Ferial Akala Ini yang tasrif yang mana dulu nih? Boleh, mau dua-duanya boleh Mau ini dulu tasrif Lugowi boleh ya Tasrif Lugowi dulu Atau tasrif yang Farai tadi Lugowi itu yang ke bawah, yang Vertival ya Yang Vertical Yang Vertical Domir ya Nah Vertical Nanti apa? Akala ya Akala 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 Akalu Terus Akalat 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 Akalata Akalata Akalna Terus Akalata Akaltuma Akaltum Akalti Akaltuma Akaltuna Akaltu Akalna Terus Tasrif yang Horizontal yang apa namanya? Usuli Usuli Atau tasrif istirah 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 Akala Yakkulu Aklan Akilun Maffulun Okul Latakul Maffulun Isim Maffulnya apa? Isim Mafful Isim Mafful Mafful Makkulun 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 Aqmal sudah belum dari? Tafadol Aqmal, sudah ya? Lama ya, setelah. Tafadol. 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 Kharaja. 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 Bismillah. Kharaja, kharaja, kharaju. Kharaja, kharaja, ta, kharaja, na. Kharaja, ta, kharaja, tumah. Kharaja, tumah. Kharaja, kharaja, tumah. Kharaja, tunah. Kharaja, kharaja, na. Nah. Pintas. Dakhola. Dakhola. Afikam. Tuh, habis ya? Mana tadi Afikam tadi? Beda. Seperti itu, nanti bisa dilanjutkan sendiri. Roja'ah juga sama ya. Kor'ah. Kor'ah sama. Salah. Rojkoda. Mau menaruh rojkoda? Tidur. Dia telah tidur. Tidur ya? Tidur. Dia telah tidur. Meparkubayna rojkoda wa nama. Ada rojkoda, ada nama kan? Tidur ya. Nama juga tidur kan? Tidur ya. Tidur ya? Kalau nama tidur yang nyenget, saya penama Amir. Annamu Amir. Annamu Amir. Rokoda fakot. Anda tidur. Ayam apa sih? Tidur ya? Tidur ya. Tidur ya? Tidur ya? Ya, ya. Nah. Tidur. Jazakallah. Jadi, nama ya? Nama ya? Tidur. Tidur yang seperti biasa kita tidur ya? Jadi, malah kalau kita lihat dalam Al-Quran, secara definisinya malah kebalikannya ya? Jadi, kalau rukut itu adalah tidur yang lama. Nah, betul sekali ya. Rukut. Wahum rukut. Wahum rukut. Jadi, seakan-akan kayak nggak bangun lagi. Ya kan? Dia menggunakan rukut. Tapi kalau nama yang seperti waktu ataupun keadaan kita tidur, seperti tidur di malam, gede seperti itu ya? Itu lebih kenal. Makanya, makanya, jangankan tidur yang lama gitu kan? Tidur yang sedikit aja tidak. Bahkan, jangankan tidur ya? Rasakan tuh juga. Tidur juga. Jadi, tidur itu adalah lebih sedikit kalau nama ya. Jadi, maksudnya, naumun amir tadi adalah makna dari rukut ya. Jadi, rukut adalah naumun amir. Jadi, tidur yang sangat lama. Juga misalkan takhta terus. Lala bahasa saya. Sama, jadi maknanya tidak terlalu jauh. Tapi sama-sama tidur lah. Tapi memang itulah keunikan bahasa Arab gitu ya. Penggunaannya dibedakan. Penggunaannya dibedakan. Jadi, luar biasa seperti itu. Sama dengan apa kemarin ya. Kok Anda dengan jelasan itu juga beda kan? Kok Anda dengan jelasan itu sama-sama duduk. Tapi secara fungsinya berbeda. Jelasan gitu. Jelasan itu kan seharusnya duduk dari posisi berbaring. Posisi berbaring, kemudian duduk. Itu pakai jelasan. Tapi kalau kok Anda adalah duduk dari posisi berdiri. Duduk dari posisi berdiri. Tapi dalam praktiknya, kita tidak mengenal dengan kata roh koda gitu ya. Mengenalnya pakai kata jelasan. Baik duduk dari berbaring maupun duduk dari berdiri, tetap saja jelasan. Jelasan. Tapi tidak ada masalah. Namanya adalah alaqtau sya'ya. Kebiasaan. Salah, tapi tidak. Tapi sudah menjadi kebiasaan gitu. Setelahnya adalah tarjim ila lukatil Indonesia. Istilah yang menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia. Ini fi'il maldi ya. Berarti fi'il maldi. Tapi insya Allah paham semua ini ya. Insya Allah saya rasa ada. Maka untuk melatih ini tadi disambung dengan domirnya. Ana berarti koraktu. Anta korakta. Ya kan? Korakti anti korakti. Korakna nahnu korakna. Hum korau. Hunna korakna. Jadi bisa latih. Tapi di sini ada untuk menerjemahkan ya. Koraktu. Berarti apa artinya? Koraktu. Aku telah membaca. Aku telah membaca. Atau saya telah membaca. Boleh. Korakta. Seperti itu ya. Koraktu. Kamu telah membaca. Amal. Saya rasa kalau sudah bisa mentasrifkan ya insya Allah bisa untuk menerjemahkan ya. Insya Allah ya. Fi'il maldi. Kita sampai di sini untuk fi'il maklumnya. Maklumnya. Ini terjemahnya juga. Ila lukatilang harapia. Kebalikannya. Ya ini agak mikir dikit kali ini. Sajim ila lukatilang harapia. Saya telah makan. Apa pasalannya berarti? Akal tu. Akal tu. Akal tu. Ya. Kamu laki-laki telah minum. Akal. Syarib ta. Syarib ta. Syarib ta. Kami telah pergi. Daha benar. Daha benar ya. Ya siapa depat. Siapa dapat. Siapa cepat. Siapa cepat dia dapat. Dia perempuan telah tidur. Mereka. Dia perempuan telah tidur. Mereka perempuan. Arok merobu. Ya saya ajak. Ajak. Biar gak ada persiap. Dia perempuan telah tidur. Rokodat. Iya namat. Iya namat. Oke. Pakai rokodat juga boleh. Ya gak lama dia tuh rokodat ya. Saya namat juga boleh. Tapi tadi karena contohnya adalah untuk fiil yang suahih ya. Fiil yang suahih. Berarti tadi contohnya rokoda. Kalau nama kan nanti pilih lagi ya. Itu tasrim. Syarib. Kamu sekalian laki-laki telah menulis. Kata betum. Kata betum. Kata betum ya. Mereka perempuan telah keluar. Khara jenak. Khara jenak. Ya sudah saya lewatkan. Saya khara jenak. Hah? Mereka. Mereka perempuan. Khara jenak. Oh itu kalian ya. Kalau kamu sekalian itu sama dengan kalian. Kamu sekalian itu kalian. Berarti kalau kalian itu berarti untuk orang kedua ya. Khattab. Kalau mereka berarti untuk orang ketiga. Raib. Kemudian tasrim. Fi'il ma'di. Al-ma'juhul. Ini yang fi'il ma'di yang pasif ya. Fi'il ma'di yang pasif. Nah berarti wazennya apa tadi? Wazennya? Su'ila. 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 Kataba. Kutiba. Sa'ala. Su'ila. Gitu ya. Su'ila. Ya. Su'ila. Su'ila. Su'ilu. Eh. Bersama ya. Bersama. Ini saja tinggal wazen saja yang dirubah. Dari salam. Dari su'ila saja. Su'ilat. Su'ilata. Su'ilna. Su'ilta. Su'iltuma. Su'iltum. Su'ilti. Su'iltuma. Su'iltunna. Su'iltu. Su'ilna. Su'iltu. Su'ilna. Ya ini gampang insyaAllah. Tinggal nanti diterapkan latihan, latihan, dan terus latihan ya. Baik. Surif ala fa'ala latihan. Oke boleh mencoba satu ini boleh. Biar lebih jelas ya. Umira. Umira. Tafadol. Man. Umira. Umiru. Nam set. Nam. Ya hatim. Nam. Umira. Umira. Ya. Umira. 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 Umiru. Umirat. Nam. Umirat. Nam. Iya umirat. Nam. Iya. Iya humahunna. Lanjut. Umirat. Umirata. Umirna. Tafih. Umirta. Umirtuma. Umirtum. Umirna. Umirtu. Umirna. Anti. Umir. Umir. Umirti. Umirtuma. Umirtuna. Ana. Umirtu. Umirna. Iya. Umirtu. Wa umirna. Wa umirna. Dan kami diperintahkan gitu ya. Wa umirna. di Nuslimah untuk berislam untuk memeluk agama Islam baik ju'ilah sama ju'ilah ini orang-orang Yahudi ju'ilah di Sabtu dia jadikannya hari Sabtu Nusira Nusira Kutiba sama Kutiba Kutiba Alaikumul Kitalu Seperti itu dipaktaikan dan banyak juga dalam Al-Quran jadi fi'il ma'lum dan fi'il ma'jumul juga ada di dalam Al-Quran baik saya telah dipukul berarti apa durib mereka perempuan dipukul duribna duribna jadi disini fi'il ma'jumul kamu sekalian dipukul laki-laki duribtum duribtum kami diperintahkan umirna 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 kami ya kalau saya umir tuh tapi mungkin li'lita'zim mungkin ya umirna kamu sekalian laki-laki diperintahkan berarti umir kamu sekalian umir tum ya sudah habis jadi latihan ya tentang fi'il ma'lzi li'l ma'lum dan li'l ma'jumul li'l ma'lum dan li'l ma'jumul ya saya tampilkan saja sekalian ya untuk yang fi'il ma'l fi'il mu'bore karena tidak jauh berbeda mudah-mudahan bisa lebih mudah yang penting kita sudah tahu untuk tasrifnya ya untuk tasrifnya sudah tahu ini insyaallah gak tidak sesulit ya tidak sesulit nah ini sekarang adalah fi'il ma'lzi li'l ma'lzi kalau tadi ada fi'il ma'lzi sekarang fi'il mu'bore saya mungkin agak cepat tasrif-ra'i sama ya tasrif-ra'i untuk fi'il mu'bore sekarang untuk fi'il mu'bore yang kedua ya jadi si roh yang kedua apa fi'il mu'bore si roh yang pertama apa fi'il ma'lzi fi'il ma'lzi ini kenapa ini bisa disambung roh tidak akan bisa disambung sampai yang milik tiamah tidak bisa menyambung eh tidak bisa disambung kecuali karena ada alif ya alif kan tidak bisa disambung tidak bisa banteng al-fi'il mu'bore sekarang si roh yang kedua dari tasrif istilah adalah fi'il mu'bore madallala hadatin fi'il ma'lzi wal istiqbal madallala hadatin satu yang menunjukkan pekerjaan ataupun peristiwa yang sedang atau akan terjadi yang sedang itu adalah al-hal sedang ya al-an yang sedang fi'zaman al-hadir bisa juga hadir bisa hal atau al-istikbal atau yang akan datang atau bisa juga fi'zaman al-hadir wal-mustakbal bisa seperti itu atau fi'zaman al-hal wal-istikbal jadi beda takbirnya saja tetapi maksudnya sama ya jadi fi'il mu'bore adalah berarti present ya present continuous ya kata kerja sedang atau akan datang tapi bisa sedang atau akan datang dipakainya kalau sedang berarti ya sekarang halan atau hadir yadhabu yadhabu berarti sedang dia laki-laki sedang pergi yarji'u dia laki-laki sedang kembali ya ya kera'u dia laki-laki sedang membaca ya sra'u dia laki-laki sedang minum nah kalau akan dijadikan makna akan datang gitu ya maka ditambah dengan apa salah satu diantara tanda fi'il apa masih ingat min alamat fi'ili apa coba ada yang masih ingat gak tanda-tanda fi'il ada kode sebelumnya ada kode tapi kalau kode ya bisa juga untuk fi'il mu'bore bisa untuk fi'il saufa ya atau saufa itu kemudian untuk sebagai tambahan kata untuk menandakan lil mustakbal atau lil istighbal saya yadhabu atau saufa yadhabu kalau kita gunakan pakai kode kode yadhabu berarti maknanya adalah ditaklil untuk menandakan bahwa kadang-kadang kadang-kadang kode yadhabu kadang-kadang pergi kadang-kadang tidak tapi kalau kode untuk fi'il ma'ldi kode zahaba maka ditaklil ditaklil bahwa sungguh telah telah pergi kode zahaba muhammadun sungguh muhammad telah pergi tapi kode yadhabu ya mungkin saja dia pergi kadang-kadang juga pergi kadang-kadang kalau digunakan untuk fi'il mu'bore tapi kalau untuk menandakan akan datang jadi kata akan datang itu khusus fi'il mu'bore tidak bisa untuk fi'il ma'ldi karena kan pekerjaannya baru akan dimulai atau akan dikerjakan gak mungkin kita saufa saufa zahaba ya saufa zahaba akan telah pergi kan repot itu jadi sa dan saufa adalah lil fi'il mustakbal lil fi'il mustakbal atau istirban jadi untuk pekerjaan yang akan dikerjakan pada waktu yang akan mendatang jadi kalau sa adalah waktu pengerjaannya lebih dalam waktu yang lebih cepat daripada saufa panjang al-fi'il mubore sama dibagi menjadi dua ma'benun lil ma'lum dan ma'benun lil ma'lum sama bentuk aktifnya berarti kalau tadi misalkan fi'il ma'ldi lil ma'lum sara'ah berarti fi'il mubore nya yakra'u fi'il mubore nya yakra'u jadi dalam kamus dalam kamus bahasa Arab itu disandingkan antara fi'il ma'ldi dan fi'il mubore jadi fi'il ma'ldi dan fi'il mubore karena itulah bahasanya sebagai patokan kalau kita ingin mencari akar kata carilah dari kata fi'il ma'ldi tersebut misalkan pada bab nyari dahaba berarti cari di bab huruf bel kemudian cari huruf keduanya ha kemudian huruf ketinganya bak baru nanti ketemu dahaba dan ketemu kemudian tasrifnya tasrif secara istilahnya nanti ketemu ada masdarnya disitu atau kalau memungkinkan bisa sekarang ada kamus yang apa namanya yang lebih modern kamus ala asli juga bisa dari kerap itu juga bisa dan lebih modern untuk istilah-istilahnya itu lebih bagus ada banyak variasi untuk maknanya dan seterusnya sedangkan fi'il ma'lumnya dari yakra'u menjadi yukra'u kora'a yakra'u kuri'a yukra'u kata ba'a yaktubu jadi semua semua pola dalam fi'il yang maklum fi'il yang maklum ada enam kan tadi ya fa'ala yaf'ulu fa'ala yaf'alu fa'ala yaf'ailu kemudian ada fa'ila yaf'alu fa'ula yaf'ulu ya dan fa'ula yaf'ailu itu semuanya enam itu ketika dirubah menjadi fi'il majuhul mabnunil majuhul maka wazannya satu fu'ila yaf'alu itu ya itu jadi baik dia dari fa'ala yaf'alu fa'ala yaf'alu atau fu'ila yaf'alu fa'ula yaf'ulu maka wazannya te'fu'ila yaf'alu contohnya disini dari wazan kora'a yakra'u menjadi kuri'a yukra'u kora'a yakra'u berarti apa wazannya yuk'alu wazan dari kora'a yakra'u apa wazannya kora'a yakra'u wazannya apa wazannya fa'ala yaf'alu iya timbangannya ya timbangannya wazannya adalah fa'ala yaf'alu kora'a yakra'u kalau kata bayak tubuh wazannya kata bayak tubuh wazannya apa kata bayak tubuh fa'ala yaf'ulu fa'ala yaf'ulu kan sudah berbeda ya wazannya antara kora'a yakra'u dengan kata bayak tubuh Tetapi ketika sudah dalam Dalam berkutipasif sama Quran menjadi Kuri'ah, yakra'u menjadi Yukra'u Kataba menjadi kutiba Yaktubu menjadi yuktabu Sama waznnya yaitu Fu'ila yuf'alu Fu'ila yuf'alu Yaktubu menjadi yuktabu Yas'alu yus'alu Jadi wayas'alu unaka Wayas'alu unaka Jadi wayus'alu Wahum yus'alun Misalkan ya, ada ya Wahum yus'alun Yash'rabu menjadi yus'rabu Yash'rabu yus'rabu Dari Yatribu menjadi yuk'rabu Ada di hadis nabi ya Apa yang tentang pendidikan anak Wayut'rabu ya Atau Wadribu itu pakai fi'il amr ya Yut'rabu Kemudian Yaf'tahu menjadi yuf'tahu Yaf'tahu menjadi Yuf'tahu Jadi perbedaannya seperti itu Dalam bentuk Mabinu lilma'lum dan Mabinu lilma'juhul Jadi kalau ada yang Belum apa Dipahami untuk maknanya Ataupun Penjelasannya boleh ya Ditanyakan saja Tidak apa-apa ya Jadi Biar langsung Menyambung Mabinu lilma'lum dan Mabinu lilma'juhul Untuk fi'il mubore' Untuk fi'il mubore' Sama sistemnya adalah Tasif fi'il mubore'i Al-ma'lum Al-ma'lum Yaktubu Yaktubani Yaktubuna Taktubu Taktubani Taktubyaktubena Yaktubena Ya yang kadang Terbalik itu adalah Antara Hunna dan Antuna ya Kalau Hunna Menggunakan ya Kalau Antuna Menggunakan tak Anta Taktubu Antuma Taktubani Antum Taktubuna Antitaktubina Taktubina Antuma Taktubani Antunna Taktubena Ana Aktubu Nahnu Naktubu Nahnu Naktubu Nah Ini sudah bisa Ya insya Allah Kita coba Praktikan Kepada fi'il mubore' Yang lainnya Insya Allah Taib Sari fil afa'al Al-atiyah Ada beberapa Fi'il disini Taib Mutil fursu Al-uqtina Farah Uktifara Hadira Ada Uktifara Belum ada Belum nyala suaranya Taib Man Dijarib Man yuhawil Tasriif Al-afa'al Al-atiyah Tasriif Al-fihil Al-fihil Al-khaqmal Na'am Tafadal Fi'il Yadhhabu Yadhhabu Yadhhabani Yadhhabuna Tumma Tadhhabu Tadhhabani Yadhhabna Tadhhabu Tadhhabani Tadhhabuna Tadhabina Tadhhabani Tadhhabana Tadhhabu Nadhhabu Muntas Muntas Nah Taib Yajlisu Tadhal Yajlisu Yusuf Da'am Tadhal Afi Yusuf Inshallah Yajlisu Yajlisu Ismuka Ghirmu Nsariq Nama Tadhal Yajlisu Yajlisani Yajlisuna Tajlisu Tajlisani Yajlisna Tajlisu Tajlisani Tajlisuna Tajlisina Tajlisani Tajlisna Tajlisuna Tajlisuna Baik Hada Lagi Lagam Shaykh Al-Mishari Rashid InsyaAllah Fadal Man Yerji'au Yerji'au Pak Akin Suha'wil Tarji'au Ananta Pak Akin Anastad Anastad Oh MasyaAllah Yerji'au 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 Yerji'ani Yerji'au Nah So Harji'i Tarji'ani Yerji'au Anta 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 Tarji'u Tarji'u Nah Nah Sohih Terji'u Terji'ani Nah Nah Tarji'i' Antum 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 Tarji'u Na Tarji'ū Nah Antum Tarji'u Ante Tarji'i Tarji'i Tarji'i' Tarji'i'na Tarji'i'na Pakai atas kalau antunna Tarjik Ana Arju Arju Narnu Narnu Tifara Belum ada ya Baik Ya Ya Boleh Yaptulu Yaptulu Yaptulani Yaptuluna Taktulu Taktulani Yaptulna Taktulu Taktulani Taktuluna Terus Taktulina Taktulani Taktulana Yaptulana Naptulna Ana Eh Ana Mana sih yang tadi Taktulna ya Ana film ngorek dulu anak aku ayah dulu naktu-naktu ya ini koneksinya terputus ya bisa menjadi ini eksekutor deh eksekutor pembunuhan jadi apa namanya membunuh yang orang ngerik sekali jadi film beri seperti itu ya wazennya adalah ada yang sesuai dengan wazen ataupun dari namazat sekun untuk film mabdion dil ma'lum saya pergi melalukat di Indonesia ya adha ku tadhabina apa tadhabina artinya tadhabina tadhabina kamu perempuan ya kamu perempuan ya kamu perempuan ya sedang 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 pergi sedang pergi sedang pergi nah baik tujuan kita tujuan kita al maksudu jadi kata kerja kata kerja ini dari tasrif ini tidak akan berkembang kalau tidak kita coba untuk berlatih dalam kalimat dalam jumlah gitu ya jadi kalau kita cuman hafalkan seperti ini ya sudah jadi temanya hanya hafalan saja tapi kita harus coba untuk rangkai dalam jumlah dalam kalimat secara mandiri juga boleh misalkan disini kan ada kata apa yadhabu 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 misalkan bagaimana kita bisa membuat rangkai dalam jumlah muvidah dari kata yadhabu apa contohnya yadhabu siapa yang bisa coba boleh yadhabu 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 abdullahi ila suh boleh yadhabu abdullahi ila suh jadi ya yadhabu itu baru satu kan baru satu kemudian ditambah lagi yadhabu atau siapa lagi ya atau yadhabu mudari suh ya ilal madrasati soba hal yaum soba hal yaum misalkan ini terus dikembangkan dikembangkan nah dari situlah kemudian akan kita bisa memetakan oh seperti ini cara membuat kalimatnya bisa dari fi'il duluan atau bisa dari isim terlebih dahulu gitu ya kalau fi'il maddi misalkan ya dahaba muhammadun wasdiqa'uhu ilal mustashfa rizyaratil mardo misalkannya seperti itu juga bisa sampai nanti kita bisa membuat suatu jumlah ya nanti bisa saja misalkan kita hadirkan beberapa kata kerja yang saling beriringan atau yang saling berkaitan kemudian membuat satu paragraf dari kata kerja tersebut akan bisa dibuat dalam satu paragraf gitu ya misalkan seperti ini jadi yadhabu ada yashrabu ada yajlisu ada yanzuru kemudian dari kata kerja itu kita bisa rangkai gitu ya kita bisa rangkai misalkan dahaba akhi abdulhakim misalkan ya ilal makha atau ilal mat'am ya kan ilal mat'am wa huwa yajlisu ma'a asliqa'ihi ma'a zumala'ihi wa yashrabu al qahwa al ladida misalkan ya wa yanzuru apa ini misalkan kita rangkai saja wa yanzuru ila syurti al kabirul fil jismi misalkan ya jadi di rangkai-rangkai terus seperti itu dan disitulah sebenarnya kita akan lebih cepat untuk membuat kalimat jadi itu namanya adalah kita membuat paragraf, membuat kalimat itu secara mandi itu seperti itu kita hadirkan kata kerja, beberapa kata kerja gitu ya tinggal apa yang kita butuhkan berarti ada kata bantu dan ada isimnya kan tambahkan saja isimnya apa yang sesuai disitu kemudian kata bantunya apa saja jadi insyaallah itu bisa lebih cepat kita untuk membuat kalimat kalau cuma kita hafalkan seperti ini ya sudah batasnya sampai dihafalkan karena tasrib itu kan seperti itu kan kita coba bikin kalimat dari siroh misalkan siroh isim failnya kita buat atau dari siroh isim hafungnya misalkan contoh kalimat atau bisa dibuat secara mandiri dibikin secara mandiri latihan-latihan insyaallah akan lebih memudahkan kita bisa lebih cepat untuk membuat kalimat nah kemudian ini yang tambahinnya saya sedang duduk gampang ya saya sedang duduk berarti ajlisu ya ajlisu kemudian dia laki-laki sedang duduk berarti yajlisu kamu laki-laki sedang minum tasrabu tasrabu kamu perempuan sedang makan tasrabi tak kulina tak kulina kami sedang pergi nathabu 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 ya nathabu ya seperti itulah insyaallah saya anggap sudah bisa ini ya lebih kepada nanti tugasnya adalah lebih kepada menerapkan tasrib-tasrib tersebut kepada PLP yang lainnya ya dan lebih afdolnya lebih afdolnya ini ya lebih afdolnya bisa antum rekam gitu latihan dari fiil maldi dan fiil mubreknya ya dan nanti latihannya akan saya berikan seperti itu nanti ada latihan untuk mentesrifkan baik itu secara istilah maupun secara luwawi baik itu secara usuli atau farahi gitu ya dari beberapa PLP yang nanti akan berikan ditunggu ya insyaallah ada latihan khusus antum audiokan ya antum audiokan apa hafalannya tersebut ya hafalannya tersebut insyaallah terakhir untuk yang mudhorek majhul tasrib al fiil mudhorek al majhul ya berarti apa tadi wazannya untuk yang majhul fiil mudhorek wu'ilah wu'ilah yuf'alu yuf'alu ya fiil mudhorek fiil mudhorek adalah yuf'al yuf'al ya ini agak diangkat leidahnya karena doma merupakan pertamanya yuf'al yuf'al tut'rab tut'rab yuf'al tut'rab 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 kalau kata Yus Alu ada ya ini contohnya dari Yublo Yus Alu Yuk Marun Yuk Marun berarti diberintahkan dia laki-laki diberintahkan dan diberintahkan Yum Na'u Yum Na'u berarti apa artinya? dia dicegah jadi larang gitu ya Yun Soru dia telah ditolong sedang ditolong Yun Soru Yuk Talu dia akan dibunuh ya dia sedang ya sedang dibunuh ya Kutila Yuk Talu Wahum Yuk Talun Yuk Taluna itu ya sebagai latihannya Insya Allah mafum Insya Allah wa bittinata baraka wa ta'ala Nasallallaha anjusahila kula umurina wa takhusuha min zaliki ya ini di ta'lim hadat alim al-saraf sebenarnya tidak gampang-gampang susah gitu ya gampang-gampang susah Yuk Talus ini karena dari sinilah kita akan mengetahui beragam makna ya beragam makna beragam bentuk yang masing-masing itu akan memberikan makna tersendiri apalagi kalau kita menguasai tasrif istilahinya terutama ya tasrif istilahi dengan beragam si rohnya itu dari fi'il ma'udhi sampai isim alat gitu ya kemudian kita bisa menggunakan menggunakan dalam jumlahnya dalam kalimatnya gitu kan maka Insya Allah itu sangat membantu sekali untuk mempercepat pembelajaran kita dalam bahasa yang susah itu adalah kita itu kadang berbicara menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab bahasa Indonesia ke bahasa Arab jadi misalkan jadi saya mikirkan dulu saya ingin berbicara jadi saya ke bahasa Indonesia baru ke bahasa Arab dulu saya ingin berbicara itu kan bahasa Indonesia berarti apa ya saya berarti anak ingin uridu ya kan berbicara atau kalam atau kalam ternyata itu ada yang mengatakan itu cara yang agak susah cara yang agak susah ya tapi kalau kita kosa kata yang masih sedikit ya mau gak mau seperti itu caranya tapi kalau kosa kata kita perpendaraan kita sudah banyak ya Insya Allah kita akan dengan secara istirjal gitu ya secara apa konsisten secara langsung juga Insya Allah akan mudah ya Insya Allah perubahannya ya perubahan dari satu kata menjadi kata-kata yang beragam tapi kalau sorof itu perubahannya perkata pembahasannya perkata contohnya Muhammadun kata kan jadi Muhammadan jadi Muhammadin itu tugasnya naus seperti itu huruf akhirnya saja tapi kalau sorof bagaimana mengembangkan dari satu kata menjadi kata yang yang beragam yang berpada baik nasta'afikum bidoakan kata-kata majlis subhanakallahumma wabuhamdika syudala ilaha ila anda astagfirullah wabuhu bilik wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh syukur ustad laya lantun sa'idah mabruh barang kami sa'ah hal-an pak hakim anda kemunak asyirah warrubu warrubu jadi waktun munasibah di istidat di ilal matja hahaha